Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau DPKP Kota Cilegon didorong membangun sistem komunikasi terintegrasi penanganan bencana kebakaran. Dorongan itu disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Kota Cilegon Mas Duki. Menurut dia, dorongan adanya sistem komunikasi terintegrasi setelah melihat beberapa peristiwa kebakaran yang terjadi di bulan ini. Sistem komunikasi terintegrasi itu menghubungkan semua stakeholder mulai dari dinas, industri, relawan pemadam kebakaran dan masyarakat. Mas Duki mengingatkan, jangan sampai pelayanan dasar masyarakat terlalaikan. Mas Duki juga mendorong agar DPKP Cilegon membangun posko pemadam kebakaran di Kecamatan Cewandan karena sampai saat ini pos tersebut belum ada. Mas Duki juga mendoraikan dengan persoalan-persoalan ini. Kelemahan misalkan penganggaran hari ini, apa sih kelemahannya di mana-di mana, kita tinggal dorong nanti. Contoh, kita akan dorong juga supaya di Cewanan, belum ada posko pemadam kebakaran di Cewanan, baru ada di tanggir. Padahal di situ padat penduduk, padat industri, kenapa di situ belum ada? Ini juga menjadi evaluasi kita. Makanya kita di Komisi 1 nanti akan merekomendasikan berapa sih anggaran untuk membuat posko di sana. Sekretaris DPKP Kota Cilegon Muis menjelaskan, pihaknya tak menampik jika anggaran menjadi kendala. Menyikapi itu, ia sepakat dengan usulan Mas Duki, di mana DPKP akan berkolaborasi dengan industri dalam upaya-upaya penanganan kebakaran, sehingga persoalan anggaran bisa teratasi. Kita juga akan menempatkan, baik tenaga dari perusahaan itu sendiri, itu kolaborasi ya, tenaga dari perusahaan maupun tenaga dari kita yang disupport untuk mereka, dan kita juga perlu penataan dan pembinaan kembali kepada red card, perlawan kebakaran, dalam rangka kepanjangan tangan damkar. Sekarang, ada sedikit kendala, kita ada kolaborasi yang intinya peran anggaran kita minim, kalau kolaborasi itu sangat minim. Yang dibebankan beratnya itu kepada perusahaan, itu kolaborasi kita. Tetap anggaran kita harus ada. Kita jaga anggaran itu se-efisien mungkin karena kondisi, tapi tidak mungkin anggaran itu kita lepas 0%. Pasti ada penunjang-penunjang untuk kolaborasi tersebut. Seperti adanya penunjang transportasi yang dibiaya oleh daerah ataupun pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugasnya.